Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat atmat saya motor lover Dimanapun anda berada Sehat selalu, rukun, damai bersama keluarga Kita mau jual mobil Mobil keluarga ini bisa Mobil ini bisa jadi beberapa opsional Satu bisa jadi mobil keluarga Dua bisa jadi mobil travel Tiga bisa jadi mobil sosial Untuk yayasan Untuk kegiatan ngaji Atau antarjemput Anak sekolah Bisa jadi untuk mobil bisnis abonemen Antarjemput anak sekolah Dan bisa jadi mobil camper van Bisa untuk mobil Keliling Indonesia camper van Karena apa mobilnya besar Interiornya besar Tapi gak besar-besar banget Dan efisien sisi bahan bakar Ya jadi This is multifungsi car Ya ini mobil yang Sangat Apa ya Masih worth it Kamu kalau Pengen membangun mobil ini Menjadi mewah juga It's worth it Masih bisa Harganya Harganya juga masih Relabel dan Saya kira harganya yang paling Masuk akal Maling murah Karena di kelas ini Adalah kelasnya high-age Sedangkan high-age komuter Itu mungkin 2013 Harganya juga Sekitar Dua kali Dua setengah kali Atau tiga kalinya ini Dua setengah kalinya ini Kalau ini yang kondisi bagus Dan mobil ini Termasuk kondisi Di atas rata-rata Mobil ini pada umumnya Diesel Kita lihat video berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menyaksikan videonya Nah ini kita jualan ya Tapi tetap ada edukasi Di atma jaya khasnya begitu Ini adalah Hyundai Starwack Mover Kalau di STNK nya Tulisannya Hyundai Starwack DS25 DS itu diesel 2500 cc Ada turbo nya enggak? Nanti kita lihat Ya Adalah Mobil ini Teman-teman Sekilas info Masalah harga Karena Karena ini edukasi Kalau kamu mau cari ribet Beli yang 100 juta Atau dibawanya sedikit Kalau kamu yang cari ribet Biasanya Bekasnya untuk travel yang sudah capek Memang itu sengaja sama perusahaan dijual Karena ya Permajaan ya Rata-rata Rata-rata Kilometris 900 ribu sekian Rata-rata Atau 600 ribu sekian Jadi Kalau kamu Tipenya orang Pengen ribet Cari yang murah aja Dapet itu Kalau yang model begini Ya Sekitar 50 juta Lebih mahal Jadi mobil ini saya jual 155 juta Boleh nego Nego Datang ke tempat saya pasti nego Yang serius Kita nego Ya Jadi Kalau ketika kalian beli bahan Misalnya bangun Itu Kamu 50 juta Kayaknya ya masuk Artinya sama aja Dan bisa jadi Lebih Buruk nanti jatuhnya Paham ya Maksud saya ya Kalau kamu beli bahan Tapi Mobil ini Tidak Bekasnya capek Nanti kita lihat Gimana kok bisa Terlihat mobilnya Tidak bekasnya Capek Artinya Mobil yang masih Kategori LOKM Jadi mobil ini Salah satu yang paling Baik ada di pasaran Tidak yang terbaik Tapi salah satu yang Baik Jadi Mobil itu Teman-teman yang Newbie Yang baru pertama beli itu Biasanya kan Carinya di ring dulu Harga Nanti kalau sudah beli Geton Geton itu menyesal Ternyata di bengkel Tidak pulang-pulang Mobilnya Ngelok nendas Oke ya Jadi ini Kita review body Mulus ya Mover diesel Mulus Oke ya Real fix Catnya sudah Ada semburan cat Sudah Repaint ulang Tapi cakep Lampu juga Tidak kusam Ini bumper Juga ada Lampunya Dan ini Hall lampnya Aktif Nanti ada Tombolnya Dari dalam Mover Untuk kondisi ban Nah untuk depan Ini masih mendekati 90% Nah ini Untuk velg Ini memakai X Punya Kayaknya ya Kalau saya tidak salah Ini punya Triton ya Punya Mitsubishi Triton Jadi velg mobil ini Originalnya Adalah kaleng Jadi masih kaleng Kalau ini Sudah dirubah Dikasih Aftermarket Punya Mitsubishi Triton Kalau lihat motifnya Tapi sama Jadi tidak ngefek Dari sisi Ukuran Velgnya Sama Dan bannya Dibuat ukuran Standarnya Mobil ini Jadi tidak banyak Triton yang besar Jadi ini Ukuran bannya Sebentar Tak lihat T2, T3, 5, 60, ring 16 Jadi ukuran bannya Sama dengan Standarnya Jadi tidak Merubah handling Tidak merubah Kenyamanan Karena ukuran Ban sama Tapi tambah cakep Sudah dipakai Velg alloy Velg aluminium Kalau velgnya Ori Besi Tapi itu relatif Ada orang yang suka Besi sekarang Oke ya Bodi real mulus Ya Wah Fotonya real Kita coba Lihat atapnya Oke ya Atap It's okay Kita lihat Bagasinya Dengan 155 juta Nego Kamu mendapatkan Mobil Wow The big Of MPV Nanti Tak bahas Masalah Panjang Camper Dan sebagainya Untuk AC Dia ducting Per kepala Jadi ini Per kepala Dia ada Per titik Ada AC Pengaturan Bisa dari depan Maupun dari belakang Lampu Cabin Ini juga Pengaturan Bisa dari belakang Maupun bisa dari Depan Ya Standarnya Seperti Alpat Alpat Juga ada Seperti itu Ini Kursi belakang Ini bisa Maju-mundur Ini bisa Reclining Dan ini bisa Jeblak Maju Nah ini Gambar Bisa Bisa Tiduran Jadi Dan ini Ada railnya Ini rail Ini bisa Diatur Untuk Kamu Mau Bagasi Seberapa Ini ada Railnya Maju-mundur So Mobil ini Bisa kamu Pakai Multifungsi Kalau kamu Mau Pakai Keluarga Dihitung Orang Orang Dengan Nyaman Jadi Jangan Disamakan Naik Senia Bagian Belakang Apalagi Naik Segera Bagian Belakang Ini beda Ini sama Dengan Naik Rebon Malah Nyaman Ini Nah Ini Karena Jok Tinggi Besar Ini bisa Satu Dua Tiga Itu Bisa Satu Tiga Satu Dua Tiga Belakang Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sembilan Orang Dewasa Gemuk Kalau Mau Nambah lagi Yang depan Itu Tengah Bisa Dikasih Orang Yang Agak Kecil Itu Nanti Ada Joknya Lagi Yang Depan Itu Bisa Sepuluh Itu Sembilan Orang Dewasa Gemuk Sama Satu Orang Dewasa Kecil Tengah Ini Juga Kamu Misalnya Kurang Tengah Ini Kamu Bisa Kasih Ekstrasit Dua Lagi Bisa Jadi Bisa Dua Belas Penumpang Sembilan Gemuk Yang Tiganya Agak Kurus Itu Nyaman Gemuk Tinggi Gak Apa 170 180 It's Oke Naik Mobil Ini Gak Ada Laka Ini Cuma Slerekan Jadi Mobil Ini Sangat Besar Hidrolik Nya Juga Masih Kalian Tanya Mas Katanya Bisa Dipakai Keluarga Masuk Perumah Gimana Masuk Perumahan Bisa Dia Nekuk Eban Atau Beloknya Bisa Patah Mobil Ini Jadi Bisa Masuk Gang Karena Mobil Ini Dilancang Untuk Travel Perkotaan Kemudian Kamu Mau Buat Camper Van Ini Bisa Kamu Dalamnya Kamu Bisa Habiskan Tucuk Yang Belakang Kamu Buat Kasur Dan Sebagainya Dan Atap Kamu Kasih Tenda Dan Sebagainya Bisa Kamu Pakai Camper Van Untuk Keliling Indonesia Karena Ini Diesel Dan Solarnya Dan Bisa Kasih Bio Solar Ini Oke Dari Sisi Economy For Engine Kita Buka Sini Untuk Pengereman Enak Mobil Depan Disidiknya Cukup Besar Masa Ngunci Ini Oke Ini Naiknya Pendek Jadi Dari Tanah Sini Naiknya Kesini Pendek Langsung Naik Jadi Misalnya Bawa Ibu Ibu Pakai Kebaya Bisa Naik Ini Joknya Ini Ini Sudah Dikover Oh Nggak Ini Cuma Sarung Kalau Teman Teman Tidak Suka Bisa Dibuang Ini Jok Ori Ori Begini Ini Sarung Asalnya Mobil Ini Sama Orangnya Cuma Joknya Ini Yang Dipasang Yang Belakang Dikosong Katanya Dipakai Kayak Kasur Kasur Gitu Jadi Untuk Gelaran Untuk Kasur Jadi Joknya Ini Anu Apa Bisa Ada Hand Reset Sampai Belakang Jangan Tanya Penyimpanan Cup Holder Banyak Di Pintu Di Pocok Pocok Itu Tempat Nyimpan Air Minum Banyak Ini Jok Depan Oke Mobil Kalau Kilometernya Tidak Banyak Dan Rail Itu Bisa Dilihat Kalian Dari Dashboard Dari Perseleng Dari Setir Dari Pail Instrumen Itu Kelihatan Mobil Kalau Capek Itu Kelihatan Ini Ini Kenop Kenop AC Gini Masih Bersih Seperti Ini Artinya Saya Tidak Tau KM Di Putra Panda Ini Sekarang Rp180.000 Tapi Kalau Kita Lihat Real Kondisi Begini Ini Kita Bisa Menyimpulkan Bahwa Mobil Seperti Ini Belum Jarak Panjang Dan Belum Capek Teman Teman Jangan Kepacu Sepedo Tapi Terpacunya Adalah Kondisi Nah Ini Ini Bisa Ekstrasit Dewasa Kurus Ini Dewasa Gemuk Dan Tinggi Ini KM Rp180.000 Mobil Ini Diesel Itu Bisa Jalan Rata-rata Rp500.000 Rp600.000 Baru Overhaul Engine Kenapa Karena Diesel Itu Kuat Tidak Sama Dengan LCGC Ini Buku Bukunya Buku Service Dari Pihak Yende Ini Service Berkalanya Ada Record CRDI Mesin Diesel Jadi Ini Ada Record Ya Ini Sekarang Mobil ini Nama Orang Pribadi Tapi Biasanya Mobil Seperti Ini Dulunya Adalah Dari Perusahaan Cuma Kita Tinggal Lihat Perusahaan Memakainya Dengan Capek Apa Tidak Itu Ya Kita Lihat Ini Nol Kita Lihat Engine Ya Sambil Ini Sudah Panas Karena Sudah Tak Coba Dari Tadi 18 18 Sekian Power Window Ini Lock Unlock Nah Ini Masih Fungsi Power Window Hanya Depan AC Nanti Kita Coba Nanti Ada Asap Kalau Asap Tertinggal Kebul Kebul Sini Aman Ya Dan Turbonya Masih Nyuling Nyuling Sing 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 Kita Buka Dulu Ini Untuk Foclamp Ya Ini Untuk Bensin Solar Buka Pintu Solar Tombolnya Dari Situ Sekarang Kita Bukain Sini Masih Sebagus Ini Kawan Kawan Kita Lihat Kabel Kabel Jumper 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 Nanti Nanti Bentar Wapet Banget Aman Ya Kelistrikan Jumper 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 Aman Gak Ada Ya Ini Hati-hati Kamu Kalau Kasus Hanya Kelistrikan Benar-benar Kayak Gitu Waduh Gak Cukup Uang 5 Juta Gitu Ini Common Rail Turbo Mobil ini Turbo Ini Uli Masih Baru Ulinya Masih Bening Ya Kamu Gak Usah Ganti Uli Dulu Bersih Ya Gak Ada Tangan Saya Gini Gak Ada Kotor Uli Ulinya Ya Loh Ini Gak Ada Kotor Ulinya Gak Muncrat Aman Aman Engine Is Oke Ini Filter Solar Jadi Ada Dua Dari Pompa Filter Solar Artinya Mobil ini Bisa Kamu Kasih Biosol Kamu Biosol Enjin Apa Is Kita Lihat Ini Komponen Turbonya Itu Bawah Itu Disini Intercooler Di dalam Sini Kita Dengarkan Suara Turbonya Mungkin Dengarkan Ada Cis 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 Dengar Gak Cis Bila Turbonya Masih Oke Sekarang Kita Matikan Dulu Aja Di Teman Teman Ini Kipasnya Gak Pakai Elektrik Dia Pakai Fisco Jadi Seperti Innova Itu Cara Kerjanya Seperti Mesin Apat Zero Itu Juga Pakai Fisco Kita Lihat Bawah Waduh Mobil Diesel Mobil Diesel Kondisi Begitu Termasuk Sangat Bersih Kekurangan Ada Masuk Kita Namanya Kamu Barang Bekas Karena Barunya Mahal Jadi Bekasnya Cuma 155 Juta Boleh Pajaknya Hidup Nopolnya Jatimur Secakap Ini Sekarang Kita Coba Test Drive Mesin Ini Diesel Tenaknya Cukup Masih Lincah Dengan Bahan Bakar Masih Bisa Satu Liternya Sepuluh Kilometer Plus Artinya Itu Irit Masih Sepuluh Kilometer Per Liter Itu Bisa Plus Mobil Ini Gak Kecil Loh Ya Guys Yoh Padak Nih PLC GC Iritiki SCGC Satu Liternya 16 Kilo Katakan Tapi Dia Bisa Bawa Empat Orang Ini Bisa 12 Orang Satu Liternya Sepuluh Kilo Bayar Cuma Satu Kamu Pakai Apapun Mobil Ini Bisa Sekarang Kita Coba Test Drive Kita Tutup Dulu KP Ya Teman Teman Sper Part Gimana Sper Part Kamu Gampang Offline Dan Online Buahnya Offline Dan Online Buahnya Bismillah Mobil ini Sudah ada Barcode Solare Jadi Nggak usah Daftarkan Nanti Tinggal Oke Saya Mau Nggak AC Adem Ini Pengaturan AC Depan Lengkap AC Depan Ini AC Belakang Nah Ini AC Belakang Gazette Ini Lampu Lampu Apa Cabin Belakang Lektor 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 Jadi Kamu Bisa Ini Lektor Ini Asbak Jadi Colokan HP Bisa Dari Sini Ini Juga Ada Colokan Lagi Disini Tidak Tau Ini Tutupan Ini Harusnya Bisa Dibuka Lagi Atau Itu Opsional Untuk Yang H1 Hand Rame Ini Hand Rame 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 Enak Ini Nyalain Kayaknya Ini Hand Rame Kotor Jadi Apa Nggak Mau Balik Sweet Nggak Apa Itu Bukan Perusahaan Ini Sudah Diganti Aslinya Diatif Biasa Sudah Diganti Pake Ya Lebih Cagep Ini Setir Power Staring Ngenteng Tarian Lumayan Yahud Mobil Ini Punya Kelemahan Survei Dari Teman Teman Itu Master Kopling Atas Itu Sering Nyeplos Sama Seperti Toyota Truck Saya Itu Saya Punya Dina Itu Juga Sering Nyeplos Master Kopling Atas Kalau Beli Sekitar 350 Ya Ya Masti Kamu Pake Dua Tahun Tiga Tahun Gitu Kadang Kadang Tiba Ganti Master Kopling Sile Sile Nyeplos Itu Saya Punya Truck Toyota Dina Itu Sering Gitu Nyeplos Pake Jalan Itu Kalau Overall Yang Lain Kalau Naikan Jangan Dibandingkan Dengan Apapun Mobil Ini Nyaman Banget Kalau Sama Dengan High Suga Saya Kira Gak Kalah High Yang Komuter Mew Artinya Mobil Ini Naik Anak Enak Kenapa Saya Bilang Tetap Mobil Seperti Ini Naik Anak Enak Karena Dia Besar Panjang Mobil Semakin Panjang Semakin Enak Ini Kan Bisa Muter Ini Jadi Ini Sudut Putarnya Kamu Bisa Di Perumahan Masuk Gang Bisa Karena Belok Bisa Patah Jadi Radius Putarnya Ini Sekitar Sekitar 3 4 Meter Gak Sampai 5 Meter Ini Seret Ini Putar Patah Seret Patah Radius Putarnya Bisa Sangat Pendek Overall Yang lain Tetap Kurangan Ada Saya Kira Tapi Sifatnya Hanya Barang Receh Barang Sepelit Jika Teman Teman Minat Ini Bajaknya Hidup Dan Semuanya Selengkap Dokumen Pasti Lengkap Di Kita Kurang Lebih Tinggal Pake Kalau Dibilang Tinggal Pake Tinggal Pake Kalau Dibilang Kurang Ya Namanya Manusia Itu Ada Yang Merasa Kurang Tapi Dengan Kondisi Begini Ini Salah Satu Yang Terbaik Yang Ada Di Pasar Kamu Cari Yang Murah Murah Itu Banyak Tapi Kalau Itu Kamu Orangnya Yang Mau Ribet Mau Berbulan Berbulan Di Bengkel Itu Cari Yang Lebih Murah Juga Banyak Yang Lelang Lelangan Itu Gitu Ya Sahabat Atmat Jaya Motor Lover Terima Kasih Jangan Lupa Bersedekah Kita Ada Kelebihan Sedekah Itu Tidak Harus Uang Bisa Bersedekah Tenaga Pikiran Itu Juga Sedekah Itu Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh